Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami rusudah mawak Pada sempatan kali ini, video kami sampaikan informasi singkat mengenai kesesuaian formasi P3K yang dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki khusus bagi jabatan guru Seharusnya, teman-teman, ini kami sampaikan di awal Jadi, kami mohon maaf baru tersampaikan kali ini Untuk dasar hukumnya, terkait masalah ini tadi Surat edaran, TSE, Dijin, Guru, dan Tenaga Kependidikan Kemenitbuk, Tristi, nomor 2901-B-HK.04.01-2023 Tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik Dalam pendaptaran seleksi P3K untuk Jabatan Fungsional Guru tahun 2023 Untuk dasar hukumnya atau regulasinya ini Bisa teman-teman download salah satunya di web CSN.kemenak.bud.id di bagian regulasi Selain dasar hukum yang tadi, disini juga memuat dasar hukum lainnya Khusus terkait dengan sediksi P3K ataupun CPNS Ada juga yang khusus Jabatan Fungsional Kesehatan Silakan bagi teman-teman yang ingin mengetahui atau membaca Bisa di download disini Kita kembali ke masalah untuk Jabatan Guru Ini tadi surat edaran nyata TSE Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman Sebelum informasi Ada empat disini Yang pertama, terlebih dahulu Perseratan calon P3K untuk GIP Guru harus memiliki kualifikasi Akademik Sernyanyi I Tal Diploma IV, DIV, dan atau sertifikat pendidik Yang pertama, yang kedua Disesuaikan dengan sertifikat pendidik yang dimiliki Jika ada Ini jika ada teman-teman Yang ketiga, apabila tidak memiliki sertifikat pendidik Sebagaimana dimaksud pada angka dua Maka calon P3K untuk GIP Guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik Sernyanyi I Atau diploma IV, DIV yang dimilikinya Keempat, daftar kualifikasi akademik Sebagaimana dimaksud pada angka satu Dan sertifikat pendidik Sebagaimana dimaksud pada angka dua Untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran Yang akan dilamar oleh K3K untuk Jabatan fungsional atau GIP Guru tercantum dalam lampiran surat Edangan Direktur Jenderal ini Ada lampirannya, teman-teman Yang bisa kita lihat atau kita sesuaikan Dengan kualifikasi pendidikan kita masing-masing Cara mencarinya Ini lampirannya, teman-teman Misa kita ingin mencari formasi atau jabatan Caranya tinggal dicari Biasanya tekan Ctrl-I pada keyboard Misal kita ingin mencari boom kelas Masukkan boom kelas Kita enter saja pada keyboard Contoh di sini Boom kelas ahli pertama Untuk program study antropologi Satuan pendidikannya HD Nanti dilihat, teman-teman Kesesuaiannya Program study atau jasa tadi Satuan pendidikan dengan formasi yang dilamar Tinggal enter lagi Ini ada antropologi budaya Boom kelasnya intang-intang saya, teman-teman Ingin dicari apa Ini bahasa dan kemudian bahasa Inggris Ini bisa masuk ke ahli pertama boom kelas Formasinya Satuan pendidikannya di sini HD Untuk HD biasanya sama dengan Manteng-nasa FT daya Pada kemantangan agama Untuk SMP Tingkatannya manteng-nasa sanawiyah Untuk SMA atau SMK Tingkatannya Manteng-nasa aliyah Atau manteng-nasa aliyah kejungan Untuk kemenak Oke, ini saja teman-teman Yang kami sampaikan pada sempatan singkat kali ini Semoga dan manfaatnya Mohon maaf jika kami salah Dalam menyampaikan Hakata bila itaufiq wa'idah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh